pengelih ini diakini banyak memberikan manfaat gitu bagi kesehatan ataupun dipercaya oleh sebagian orang itu sebagai tanaman yang termasuk tanaman keramat ya Nah kraman keramat gitu Halo teman-teman Radar Pertanian pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial cara menanam bangle atau biasa juga dikenal dengan bengle-bengle ini menjadi salah satu tanaman yang konon bisa menjadi tolak balak teman-teman meskipun juga ada orang yang percaya dan ada lebih kecayaan itu menjadi kepercayaan masing-masing tapi untuk kali ini kita akan menanam membagikan terkait dengan cara menanam bangle ya teman-teman kita akan membagikan cara menanam bangle dalam polybag sebenarnya prosedurnya hampir sama ketika kita menanam bangle di bangle ataupun menanam kencur nah ini teman-teman bisa melihat ini adalah rimpang banglenya tanaman bangle nah ini adalah rimpang tanaman bangle ini teman-teman ini rimpang tanaman bangle yang bisa langsung disemai atau ditanam gitu nah ini ini rim nah ini ini buah banglenya nah ini ketika teman-teman itu membeli ataupun membeli membelinya di pasar ataupun di tempat-tempat toko itu bisa juga ketika tidak tersedia bibit yang sudah semai seperti ini bisa teman-teman di taruh di dalam tanah yang gembur agar biar dia tumbuh tunatnya dulu itu atau bisa juga disemai dulu teman-teman jadi ini sebenarnya hampir sama dengan cara menanam kencur gitu nah ini adalah untuk banglenya untuk banglenya langsung saja ini proses penanaman bangle kita akan membagikan cara menanam bangle di dalam polybag teman-teman nah kita harus mempersiapkan lahannya dulu atau bisa mempersiapkan polybag nya dulu untuk menanam banglenya nah ini dicampur dengan pupuk kandang nah biasanya kalau kita dicampur dengan pupuk kandang ya Pak ya Oh iya kalau misalnya ini ditanam itu bisa campur dengan pupuk kandang gitu karena ini tanahnya agak kehitaman gitu jadi kita perlu perlu mencampur juga jika tidak ada juga tidak apa-apa tapi kalau teman-teman itu tanahnya tanah yang berwarna kuning itu perlu untuk dicampurkan teman-teman ini penglihatan seperti ini ini proses penanamannya kita isi polybag nya nah teman-teman perlu perhatikan tuh untuk mengisi tanaman banglenya polybag nya untuk tahap pertama itu jangan terlalu penuh dulu karena kalau terlalu penuh nanti ketika dia tumbuh itu akan muncul ke atasnya jadi kita perlu untuk menanamnya itu separoh gini jadi nanti ketika dia tumbuh dan mulai tumbuh akar kita tumbuh timbun lagi dengan tanah seperti ini gitu itu ya Pak ya untuk cara penanam bangle itu agar dia tumbuhnya bisa supur dan penuh dengan dengan polybag ini sebenarnya ini metode ini sama dengan metode untuk menanam jahe menanam kencur gitu teman-teman nah lebih cepat matanya nah nih teman-teman bisa perhatikan nih agar lebih cepat gimana Pak tunasnya taruh di atas nah tunasnya ini taruh di atas teman-teman agar lebih cepat untuk satu polybag ini sebenarnya bisa juga untuk tanam lebih dari dua biji apa ya dua biji agar dia bisa maksimal nah ini bisa juga teman-teman nanamnya itu yang sudah tumbuh nah ketika sudah semai dan sudah tumbuh itu bisa juga seperti ini prosesnya lebih bagus lagi sebenarnya agar tumbuhnya baik itu ada sisa tanah ketika memindah ya Pak ya nah nah nanti ketika tumbuh nah untuk yang tadi yang bagian tunas ini tidak perlu tutup penuh-penuh gitu nah disisain segini nanti kalau ketika sudah tumbuh dan udah berakar selama berapa bulan gitu tentu dia udah ada rimpangnya ya teman-teman itu teman-teman penuh nah seperti itu itu tanah cara menanamnya kalau misalnya ini enggak ada hujan tiga hari sekali perlu kita siram Pak ya tapi kalau memang itu tidak memungkinkan karena tanaman bangli ini termasuk tanaman kuat jadi teman-teman tidak perlu untuk melakukan penyiraman gitu karena pengli ini diakini banyak memberikan manfaat gitu bagi kesehatan ataupun dipercaya oleh sebagian orang itu sebagai tanaman yang termasuk tanaman keramat ya nah ramah keramat gitu nah semoga saja video kali ini terkait dengan cara menanam tanaman pengli bisa memberikan informasi yang edukatif bagi kalian jika suka dengan video dari ragam pertanian ini jangan lupa untuk like share serta memberikan masukan di kolom komentar Terima kasih ya telah menonton radar pertanian salam